Dede Yusuf sindir senator Australia yang tuding banyak kotoran sapi di Bali Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Dede Yusuf merespon tudingan senator Australia Pauline Hanson yang menyebut kotoran sapi bertebaran di jalanan Bali Dede Yusuf mengungkapkan bahwa dirinya sering datang ke Bali dari berkali-kali kunjungannya ke Bali itu, dia tidak pernah menginjak kotoran sapi di jalanan berkali-kali saya datang ke Bali sebagai daerah pariwisata unggulan tidak pernah itu saya menginjak kotoran sapi di jalan, kata Dede dia menyebut warga Bali sangat turisme mendet sejak dulu jadi kata dia, warga Bali sangat menjaga kebersihan jalanan kecuali kalau yang beliau lihat itu di area persawahan ya pasti ada kotoran sapi sama seperti di negara-negara lainnya yang mengandalkan alam dan faunanya, ucapnya lebih lanjut Dede Yusuf mengatakan tudingan Pauline itu terbantahkan dengan banyaknya pengunjung ke Bali yang terus meningkat setiap tahunnya tudingan senator tersebut bisa terbantahkan dengan sendirinya kita lihat dari banyaknya pengunjung dari negara-negara lain yang tiap tahun malah semakin banyak yang datang ke Bali justru yang paling dominan adalah dari Australia hanya berhenti di saat pandemi saja, ucap dia sebelumnya, senator Australia Pauline Hansen menyinggung kotoran sapi berdebaran di jalanan Bali Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia, Sandiaga Uno pun angkat bicara dan membantahnya hingga menyuruh Pauline Hansen untuk datang sendiri ke Bali dan melihat faktanya selamat menikmati